Hai semua berikut ini cara mengaktifkan navigasi gesture di HP Redmi nah disini teman-teman bisa lihat saya masih menggunakan navigasi tombol ya Nah untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali teman-teman langsung saja masuk ke setelan atau pengaturan Nah selanjutnya disini kalian gulir ke bawah kalian cari di bagian layar utama lalu pilih navigasi sistem ataupun kalau kalian ingin lebih cepat kalian langsung aja seperti ini kalian cari di bagian pencarian tulis aja disini navigasi nah seperti ini lalu kalian klik di bagian navigasi sistem nah maka kalian akan dibawa ke pengaturan navigasinya nah disini untuk mengaktifkan navigasi gesture kalian pilih di bagian yang ini nah ini yang tombol yang ini navigasi gesture ya nah kemudian sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan navigasi gesture ya teman-teman ya Nah untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali kalau kalian usap dari kiri ataupun dari kanan itu untuk tombol back atau kembali Nah saya praktekkan disini nah seperti itu dia kembali dari kiri juga sama nah nah seandainya teman-teman usap dari bawah ya Nah disini masuk dulu ke setelan saya contohkan kita usap dari bawah ke atas ya Nah seperti itu akan kembali ke layar beranda ya Nah seandainya jika kita teman-teman usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan seperti ini eh nah seperti ini ya saya ulangi disini masuk ke setelan nah disini kita dari bawah sekali kita usap dari bawah dengan cara ditahan dari bawah ke atas ya teman-teman ya Nah maka akan menampilkan recent up Nah seperti itulah untuk cara mengaktifkan navigasi gesture sekaligus cara penggunaannya Oke teman-teman sekian saja semoga bisa bermanfaat